5, 9, 3, 1, 2, 9 Yoko Berimba 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 yang menggunakan kos kebesarannya hijau setiap merah karena hijau setiap merah dan kos kaki kombinasi hitam hijau putih dan gimana kesebelasan belek Excel yang berangkat dari maja penggabungan kaliteras Jakarta Barat yang kembali hadir di sisi kanan dari meja panitia yang menggunakan kos kebesarannya diurus dihidup sentrum pertahanan kesebelasan belek sudah dilakukan ke depan sebenarnya terjadi saudara baru saja gelandang kram kembali punggung 15 dari ke-11 ini jantung pertahanan dojom putra Tasyo, Taha Ade, Rahmuni, Kristian, Andreas, Paglan, Ju, Manai, Henry itulah susunan jadwal para pemain dari kesebelasan Bojom putra kembali punggung 15 dari ke-11 kembali punggung 15 dari ke-11 bahaya sekali, Andrew berarti penjaga karyu yang baru saja menangmati semua berhubungan empat terakhir kesebelasan, Tadara, boleh jatuh di kaki putih dan kesebelasan, siapa yang akan dituduh, Tadara sudah dilakukan, Jumet, Ustang ke depan, boleh jatuh di kaki Kristian Masih Kristian, hopper rating ke sisi kanan Kristian kembali kandas di tengah jalan terakhir bisa diarikkan oleh konggung dengan punggung 23 dari DLGC DLGC kembali mencoba lebih dilakukan dengan penguatan yang cukup penuh Wak Hiddy Wak Hiddy mundur ke belakang, hopper rating ke depan Tasyo tak mau mengandung esiko, Jum, 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 Jum sekalikan Wak Hiddy, lewat Hiddy yang kepala lini cantum pertahanan yang cukup kokoh ada padlam yang menguatai bola, pos, angkatan kaki saudara yang terlalu tinggi, dia mencoba menjadi panggung untuk menghalang tembakan tendangan langsung yang akan dilakukan oleh Kristian nomor punggung 10, Jum, sangkatin ke sebelasan nomor punggung 6 kembali Kristian sayang sekali Henry mengatakan bola waduh bu, bu kembali di sisi kanan waduh kami naik, waduh Hiddy gelapanku bu kembali pada Hiddy Hiddy sayang, 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 sayang waduh Andres sayang sekali saudara bu kembali saudara waduh Hiddy Andres ikan ke depan Hiddy dan akhirnya saudara baru saja tercinta sebuah goyang berkemelit di jantung pertahanan kesebelasan beli KMP namun kembali apakah satu persatu terus menjara di jantung pertahanan kesebelasan beli KMP kembali namun bayang saudara apa yang terjadi Henry baru memetik bola yang cukup jantung lagi lagi rapi serangan kesebelasan Bojong Putra lewat Saki Sangpong dirik nomor punggung 8 dan yang kanan dari kesebelasan Bojong Putra ada satu, dua, tiga, bahkan empat pemain yang akan menjadi pagar untuk mengalang langkah tembakan yang akan dilakukan oleh Andres sayang sekali sayang sekali Madai sebuah tembakan langsung saudara bantai masih gul jubungan pertuk saudara lima pemain mencoba ada Christian masih Christian sayang sekali saudara lagi-lagi Andres Andres bantai-bantai penjaga yang dilakukan oleh Christian dan dilajutkan oleh Andres namun kepiawa yang sampai jaga jawang rati bisa menyelamatkan kembali Dines Dines sangkap dan kesebelasan menurut ke belakang sealah pengerjian dengan terdik ke belakang ikuti sajalah padelan padelan dan pasio pasio kembali ke pertama Ilham Ilham lagi-lagi Andres mencoba mencari sama Andres tapi akan dituju pendek sajalah kembali kepada Andres Henry Henry overleting go 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 maha saudara hehehe takar ya si tergocek aja jihihi 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 pada show dapat mencuri oleh segera cari goho lagi-lagi hari kembali kepada wakudi wakudi dia sebuah kartu gunung masih dengan mimpin pertandingan Andreas lagi-lagi sang penjaga gawang saudara rapli bisa diamankan bila kembali berkuasai namun sebut kali ini yang akan dilakukan oleh Arya mempunyai 21 dari kesebelasan DLGC menurut dua tiga langkah ke belakang Arya saudara sudah dilakukan sasio dengan tiga pemain yang tinggi besar saudara berada di jantung sayang sekali Juh lagi-lagi Juh sebuah tembakan Oh apa yang oke tadi gimana tadi apa tanding kali ini di Kelurahan Pegadungan yang telah ikut partisipasi dengan mensukseskan kompetisi 2022 2022-2023 kok di anak kesebelasan dicantung pertahanan lewat nomor punggung Anam Tohahadu Tunaidu sangkat dengan kesebelasan nomor punggung Anam nomor 23 langkah ke belakang Tunaid siapa yang akan dituju saudara Oh lewat lemparan yang begitu deras dengan kepala saudara Henry perabatan terjadi ada tasio lagi-lagi Juh kembali Juh sayang sekali saudara kendaraan sudut pertama kali dilakukan lewat sangkat jelit nomor punggung 8 kapten kesebelasan Ami mantukan Ami bisa memberikan sebuah asis ke mulut kawang cantuk pertahanan kesebelasan dari bojong utra ada ihat ihat lemah datangnya bola seruah maksud bisa dicuri kembali ada tasio lewat ini dengan kepala tak mau mengambil resiko Tawa Aji serangan balik lewat kaki Juh langsung ke sisi kanan saudara kembali jenis nomor 3 langkah ke belakang Tunaid sudah dilakukan Tunaid dikuang saja bola terjadi di kubu kesebelasan dari pasukan biru setri putih sudah dilakukan Tunaid dengan tiga perang penjaga gawang ada Dini digunting saja Oh pemain yang baru saja masuk saudara lah gila sebelasan brunet nomor punggung 6 ada 1 2 3 bahkan 4 pemain yang menjadi pakar hidup untuk menghalang langkah tembakan yang akan dilakukan oleh sang pemilik Henry sayang sekali Henry Christian kembali pada poha poha langsung ke sisi kanan lewat headingan kepala Cunebi Cunebi kali ini mencoba kontrol EP ke depan sebuah T03 tinggi rawat pegadungan kalutera lalu lagi-lalu lagi Andri sudah dilakukan Christian Christian kembali sayang kandas di tengah jalan todera pula dikuasai anak-anak kesebelasan dari pasukan belok mp mundur ke belakang kembali ditolak lembali sayang Henry terus terjadi saudara kontribusi penau kepada rekan-rekannya yang berada di jantung pertahanan kesebelasan kelek MC mundur buat tiga langkah ke belakang Cunebi wala catatnya kita coba sayang sekali saudara sangli biro nomor punggung 2 wala kembali ada Christian padlan pendek saja masih dapat dikuasai ini Toha Haji Oh dengan cerdik saudara 1-2 umpan ada Ilha terjadi pergantian pemain dari kesebelasan belak MC tadi nomor punggung 9 keluar digantikan oleh Yuma mistar dari kubu kesebelasan belak MC dapat menyelamatkan bro yang kesekian kalinya dan kali ini tendangan sudut lewat kaki Andreas Andreas ada Deni pendek saja Andrea sayang sekarang main kecil mungil yang masuk menggantikan Madai pendek saja Toha Haji umpan ke depan apa yang terjadi pelanggaran dilakukan oleh Abi sang tak akan menjadi sah eksekutor dari kubu kesebelasan Bojong Putra yang berangkat dari Cengkareng Rawabuaya Jakarta Barat sudah dilakukan saudara Toha masih bisa diantisipasi siapa yang akan dituju boleh jauh ke depan jatuh di kaki Andreas mencoba pindah ke posisi sebelah kanan Oho pastikan dengan terposisi FK RW secara bekerja sama lewat tendangan bebas Junaidi nomor punggung 6 kapten kesebelasan sudah dilakukan ke depan eh dengan kebaikan sayang sekali saudara sebuah sepakan kaki kiri yang baru Kristian Kristian kembali pada Henry Henry sepakan kaki kiri saudara yang masih saudara tendangan sudut lewat kesepian kalinya di menit-menit krisial kali ini sudah dilakukan ke depan bola ada Andreas keluarlah pertahanan kesebelasan Bojong Putra umpan terobosan Kristian dikuntung saja Kristian siapa yang akan mencari sebuah tendangan sudut yang kesepian kalinya rupa-rupanya saudara terjadi siapa yang akan dituju lagi-lagi kali ke 2 mundur 2 3 langkah ke belakang masih dapat dipatahkan saudara kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki Junit ada dalam umpan ke depan kembali Junit Junit mundur ke belakang nomor punggung 13 pemain yang baru saja masuk namun saya begitu cerita dari gol yang cukup cantik dilakukan saudara baru saja sama-sama kita faktikan pangtok dilik nomor punggung 2 di bero jantung pertahanan kesebelasan dari kubu Bojong Putra Tasyo bisa dikatakan overleting ke depan jatuh di kaki nomor punggung 13 padlan overleting kembali kepada Junit masih bisa dikuasai oleh Junit overleting ke depan boleh mendukung jatuh di kaki-kaki yang tepuk tangan mundur ke belakang kembali sal sudah mencari ke depan namun tayang sekali saudara kembali Junit masih Junit mundur ke belakang mencoba mencari selap jarak yang sudah dilakukan oleh Junit boleh jatuh di kaki anak-anak kesebelasan Bojong Putra lewat kaki nomor punggung 7 pemain yang baru saja masuk adenso so mundur ke belakang saudara overleting ke depan boleh jatuh di kaji Tasyo tetap bertengger menjadi yang terdepan kembali saudara kami informasikan untuk pertandingan pada hari tanggal 28 bulan Agustus 2022 kembali saudara Bojong Putra FC dimana unggul sementara 3-0 satu setengah langkah kakinya telah dipibak untuk masuk ke putaran Riki panjang telah dibunyikan oleh Wasif terima kasih banyak kepada para pemain supporter serta para penghujung dari kubu kesebelasan Belek FC yang telah ambil untuk Terima kasih.